Layang-layang, barangkali anda suka memainkannya ketika kecil. Layang-layang ternyata sebuah produk kebudayaan yang perlu dilestarikan untuk menjaga eksistensinya. Di medan upaya pelestarian ini tercapai lewat penyelenggaraan festival layang-layang setiap tahunnya. Seperti apa keseruannya? Simak selengkapnya dalam segmen sekitar kita. Kupotong sama panjang Lewat layang-layang ini generasi muda kemudian melihat bahwa mereka punya tradisi, punya kebudayaan yang mereka bisa kembangkan dan merupakan sebuah permainan yang sangat mengasihkan, yang bisa mereka mengekspresikan diri lewat permainan itu. Bermain layang-layang Berbekal bulu bambu, kertas manila, pisau, gunting, tali benang, dan lem prekat, Iqbal membuat layang-layang. Anak berumur 13 tahun ini sudah terampil membuat layang-layang sejak tahun 2017. Awalnya, warga payapasir kecamatan Meden Marelan ini tertarik dengan layang-layang saat melihat para pemuda di sekitar rumahnya memainkan layang-layang. Ia pun belajar membuatnya selama satu bulan. Kali ini, Iqbal membuat layang-layang Sari Bulan sebuah layang-layang tradisional suku Melayu. Bersama temannya, Iqbal menentukan rangka utama layang-layangnya. Baginya, bagian paling sulit untuk dilakukan adalah membuat papan ekornya. Selain Iqbal, ada juga Muhammad Shah Rizal yang membuat layang-layang sejak tahun 2009. Remaja berumur 18 tahun ini tertarik terhadap layang-layang karena layang-layang telah menjadi permainan tradisi turun-temurun di lingkungan rumahnya di Jalan Payapasir kecamatan Meden Marelan. Ia belajar selama satu bulan dan kini ia membuat layang-layang tidak hanya untuk dirinya sendiri, tetapi juga untuk dijual. Layang-layang yang dibuat oleh Rizal dan temannya ini adalah layang-layang jenis tanduk. Menurutnya, bagian tersulit yaitu pada bagian pembentukan rangka dan mengatur ukuran serta keseimbangannya. Pada minggu siang yang cerah, suasana di kawasan situs kota Cina Kelurahan Payapasir kecamatan Meden Marelan pun menjadi sedikit berbeda dibanding biasanya. Langit dihiasi bermacam layangan dengan beragam aneka bentuk dan rupa. Layangan ini adalah hasil kreasi para peserta festival layang-layang Danau Siombak yang diadakan belum lama ini oleh komunitas layang-layang Payapasir bersama Balai Pelestarian Nilai Budaya Sumut dan Aceh. Festival ini mengusung tema mengangkat tradisi permainan layang-layang Melayu yang masih bertahan di Payapasir, Medan Utara. Ada tiga jenis layang-layang yang dikompetisikan oleh penyelenggara, yakni layang-layang seribulan, tanduk, dan juga paha ayam. Yang melatar belakangi, kami melihat bahwa layang-layang adalah salah satu tradisi lama masyarakat yang terancam punah. Dan kami menganggap layang-layang adalah bagian dari kebudayaan. Oleh karena itu, kami menganggap layang-layang layak untuk diselamatkan keberadaannya, dikembangkan sebagai tidak hanya permainan rakyat, tapi juga sebagai ekspresi kebudayaan. Sebenarnya ada banyak sekali jenis layang-layang, tapi layang-layang yang masih sisa dan yang masih bisa dikenang dan merupakan tradisi yang hidup di daerah kawasan ini, itu tiga jenis itu. Jadi kami kebetulan menghimpun para pemain layang-layang lewat sebuah komunitas yang kami namakan, komunitas layang-layang pasir-pasir, karena itu berada di kampung atau kelurahan yang bernama Kelurahan Payapasir. Jadi selama saya berada di sini sejak 10 tahun yang lalu, saya selalu melihat pada musim kemarau atau menjelang musim kemarau, masih bisa dilihat tiga jenis layang-layang itu, di luar dari layang-layang yang datang dari luar. Jadi tiga layang-layang itu kami perhatikan, kami amati, selalu muncul dalam 10 tahun belakangan ini dan bertahan. Oleh karena itu, kami membuka literatur, kami mengunjungi musim layang-layang di Jakarta, kami melihat dan berkesimpulan bahwa ketiga jenis layang-layang itu adalah layang-layang yang orisinal ada di kawasan Medan Utara. Sebanyak 70 peserta terdiri dari masyarakat umum, pelajar, atau mahasiswa, beradu keterampilan menerbangkan layang-layang buatan mereka. Kriteria penilaiannya yaitu keindahan, teknik menaikkan dan menurunkan, atraksi di udara, ketinggian, dan suara dengungnya. Secara umum, ada dua orang yang harus bekerja sama untuk menerbangkan layang-layang. Satu orang bertugas sebagai pemegang ekor layang-layang sebelum aba-aba untuk terbang dikeluarkan, dan satu orang lainnya bertugas untuk menerbangkan layang-layang. Tubuh sang penerbang harus senantiasa aktif bergerak, mengatur alur terbang layang-layang, dan menyesuaikannya dengan arah hembusan angin. Kami mengharap masyarakat kembali menguatkan kembali memorinya tentang bagaimana cara membuat layang-layang yang bagus, layang-layang yang seimbang, layang-layang yang bisa diterbangkan tinggi, dan bisa menantang angin dengan gerakan-gerakan yang sangat menawan ketika dia berada di udara. Itu memperlihatkan bahwa layang-layang memerlukan sebuah kreativitas dan ketelitian yang memperlihatkan sebuah hasil karya kebudayaan yang tidak hanya sekedar mainan anak-anak. Ya, layang-layang bukan sekadar permainan biasa, melainkan sebuah produk kebudayaan yang memiliki makna. Jadi begini aja ya, kalau layang-layang itu kan universal sekali bentuknya. Kalau kembali ke awal tadi, jadi kalau kita lihat dari layang-layang dari konteks kebudayaan itu kita lihat dalam permainan. Jadi permainan itu adalah untuk memerdekakan perasaan orang. Harus tetap memainkan dan mengenalkan. Harus ada festival tetap, tetap ada festival seperti itu. Jadi sebenarnya ada dua konteks. Yang satunya tetap ada, kalau di Aceh Besar selama ada angin, ada tanah lapang yang luas, layangan itu nggak hilang. Tapi kalau kita mau ada konteks yang lebih luas, dia menjadi global ya, festival layang-layang perlu. Dari tingkat nasional ataupun global. Kalau kita lihat di Bali kan ada itu festival layang-layang internasional, pesertanya dari Jepang. Tradisi layang-layang ini harus diadakan ketika angin ada, momen-momen kebudayaan tertentu ada. Misalnya upacara 17 Agustusan untuk memperingati kemerdekaan kita itu perlu itu. Itu secara nasional ya. Kemudian, ya buatlah. Harapan saya buatlah pariwisata dari layang-layang itu, dari kegiatan layang-layang. Festival internasional gitu ya. Jadi bisa mendatangkan orang dari Jepang, dari China gitu. Seperti di Bali lah. Layang-layang adalah salah satu aset budaya bangsa. Di dalamnya, terkandung filosofi tentang nilai gotong royong, kepemimpinan, toleransi, dan juga estetika. Memainkan layang-layang tradisional artinya turut melestarikan eksistensinya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.